Yaitu macam-macam Himpunan Himpunan yang pertama Himpunan apa? Himpunan kosong Himpunan kosong yaitu Himpunan yang tidak memiliki Anggota Contohnya apa itu? Kemarin contohnya apa? Yaitu misalkan Nama Siswa Kelas 8D Himpunan Siswa kelas 8D 7D yang perempuan Kan tidak ada kan? Kosong berarti ya kan? Contohnya lagi kemarin apa? Bismillahirrahmanirrahim Yaitu Himpunan Nama hari-hari yang dimulai dengan huruf Z Misalkan Itu kan anggota himpunannya kosong ya Enggak ada ya Kemudian setelah itu Himpunan apa? Himpunan Teringga Himpunan Teringga Contohnya Apa pengetahuan Himpunan Teringga kemarin? Yaitu Himpunan yang Anggotanya Teringga ya Banyak anggotanya Teringga dapat dituliskan satu per Satu Misalkan apa? Misalkan Himpunan Bilangan Asli Yang kurang dari Sepuluh Himpunan asli yang kurang dari sepuluh berapa? Himpunan asli kurang dari sepuluh yaitu satu sampai Sembilan Ya kan? Betul ya Baru setelah itu Himpunan tak Tak terhingga Tak terhingga yaitu Himpunan ya Anggota himpunannya Tidak terhingga Diketahui tapi tidak terhingga dia Misalkan apa? Himpunan bilangan Bulat Ya kan? Yaitu Tidak terhingga dia 0 1 2 3 sampai tak terhingga Kemudian Minus 1 Minus 2 sampai tak Terhingga ya Anggota Himpunannya Contoh yang lain apa? Himpunan bilangan Ganjil Himpunan bilangan Genap Dan banyak Lagi yang Yang lainnya ya kan Kemudian Himpunan semesta Himpunan semesta itu apa kemarin pengertiannya? Himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan Misalkan ada impunan A 1 2 1 3 5 7 Misalkan Himpunan semestanya itu Apa aja yang mungkin? Misalkan impunan semestanya Ya mungkin bisa 1 3 5 7 9 Ya kan? Itu kan udah memuat semua anggota dari impunan Impunan A nya ya Bisa juga kita bikin impunan semestanya Impunan bilangan Ganjil Ya kan? 1 3 5 7 kan termasuk bilangan Ganjil Ya Bisa juga kita bikin impunan bilangan Bulat 1 3 5 7 itu kan bilangan bulat juga Ya kan? Seperti itu ya Impunan semesta ya Kemudian setelah itu impunan Bagian terakhir kemarin Ya Jadi jika ada suatu impunan Kemudian Diubah lagi ke impunan bagian-bagian dia Ya Jadi rumusnya kemarin apa? Impunan bagian Impunan bagian kemarin Yaitu Misalkan Impunan bagian ya Impunan bagian Ya Jika kita Misalkan punya A Impunan A Anggotanya Berapa kita bikin? Misalkan 1 2 3 Anggotanya Ya Ini NA nya berapa? Banyaknya Anggota impunan A Ke 4 Kan 3 ya 1 2 3 Anggota banyak impunannya Yaitu 3 Ya kan? Kemudian 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 jika ditanya Impunan bagian dilambangkan dengan Gini ya Mirip dengan huruf C Tetapi bukan huruf C dia Ya Ininya agak panjang Ya Gini dia Lati banyaknya impunan bagiannya Yaitu Apa rumusnya? 2 Pangkat NA 2 Pangkat banyaknya Anggota impunan A nya Berarti ini berapa? 2 Pangkat 3 ya Sama dengan 2 dikalikan sebanyak 3 kali Berarti 2 kali 2 kali Sama dengan 6 Coba dikalikan 2 kali 2 4 4 kali 2 8 Yaitu yang mana aja itu Impunan bagiannya Jika dibuat dalam bentuk bagian-bagian Yaitu Yang pertama Yaitu impunan Kosong Dari setiap Impunan Impunan kosong adalah Termasuk impunan bagiannya Yaitu yang tidak ada Anggotanya Kemudian yang kedua Kemarin seperti apa? Yang satu anggotanya Yang satu anggotanya berarti 1 Baru yang mana lagi? 2 Baru 3 Baru yang dua anggotanya? 1 Itu dua Satu Tiga Kemudian Dua Dua tiga ya Dua dan tiga Kemudian ada lagi enggak? Yaitu yang Ini sudah berapa? Satu Dua Tiga 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 Empat Lima Enam Tujuh Berarti yang terakhir yaitu Impunan itu sendiri Yang tiga anggotanya Satu Dua Dan Tiga Ini yang dimaksud dengan Impunan bagian dari A ya Impunan bagian dari A yaitu ini Yang anggotanya kosong Yang anggotanya satu Yang anggotanya dua Dan Yang anggotanya Tiga Gitu ya Itu kemarin Impunan Bagian Sekarang kita masuk ke Halaman Ini ada yang Meditanya Yang ini Enggak ada ya Coba kita masuk sekarang ke Diagram Ven Halaman 126 Tadi Ya Yang anggotanya Diagram FEN Jadi ketentuan Untuk menggambar diagram FEN Ataupun menyajikan himpunan Dalam bentuk diagram FEN Yaitu kita buat Pertama sekali Yaitu Bentuk Persegi panjang seperti ini Ya Jadi persegi panjang ini Disebut dengan Nanti dengan himpunan S Himpunan S tadi apa? Yaitu himpunan semesta tadi Himpunan semesta tadi apa pengerjanya? Yaitu yang Apa? Himpunan semesta Apa coba Antum? Apa tadi? Mau Antum bilang? Himpunan semesta pelajaran yang udah kita ulas tadi Himpunan semesta yaitu yang memuat Semua objek yang dibicarakan Ya Contohnya di nomor 1 itu S nya berapa? Nomor 1 di halaman 126 paling bawah S nya itu berapa? 1 sampai 9 1 sampai 9 Jadi yang Semua objek yang dibicarakan yaitu 1 sampai 9 Ya 6 7 8 9 Kemudian Himpunan A nya berapa? 1 Himpunan A nya yaitu 1, 2, 3 Himpunan B nya? 4, 5 6 Ya Jadi ketentuan untuk menggambar diagram Venn Ya Antum harus menggambar Menampilkan di dalam Apa ini? Dalam kotak ini Yaitu semua anggota ini Semua anggota S nya ini Dengan ketentuan Tidak boleh lebih dari sekali Dituliskan Ya Jadi kita Jika ada himpunan lain Maka buat dalam bentuk Lingkaran dia Ya Ataupun Dalam bentuk ellipse seperti ini Buat himpunan A berapa? 1, 2, 3 Kan? Bikin titiknya disini Ya Kemudian himpunan B Berapa anggotanya? 4, 5, 6 Ketentuannya tadi apa? Yaitu Semua yang ini Harus ditampilkan di dalam Kotak ini Dan tidak boleh lebih dari Sekali Berarti yang ditampilkan disini Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yang ini sudah Berarti yang lainnya Yang mana yang belum? 7, 8, 9 Berarti kita bikin di luar 7, 8, 9 Berarti sudah terpenuhi syarat yang tadi kan? Yaitu semua anggota S Ditampilkan Dan tidak boleh lebih dari 1, 1 kali Sehingga bentuk diagram V nya Seperti ini dia Coba yang tidur Bangun dulu bentar Tidak tidur Ya, nomor 1 Kemudian Kita bikin contoh nomor 2 S nya berapa nomor 2? 1 sampai 9 1 sampai 9 juga kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 7, 8, 9 A nya berapa? 1, 2, 3, 4 Kemudian D nya? 4, 5, 6, 7 Berarti ini Harus kita tampilkan Impunan semestanya Di dalam kotak Dan tidak boleh lebih dari 1 kali Berarti kita bikin Berarti kita gambar ini dulu Ya A nya A nya berapa? 1, 2, 3, 4 3, 4 D nya? 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 Baru selain ini yang belum ditulis yang mana? 7 Berapa? 8, 9 8 9 Ini memenuhi syarat enggak? Ini Memenuhi syarat enggak? Yang tadi yang ini harus ditampilkan Semuanya Tetapi tidak boleh lebih dari sekali Ada enggak yang lebih dari sekali disitu? Ada ya? Yang ini yang terlihat ini 4 dan 4 Ya kan? Berarti Ini Ya kan? Betul enggak? Ini ditampilkan lebih dari Sekali yang 4 nya Ini kan 1, 2, 3, 4, 4 4 nya kan enggak 2 kali ini Cuma sekali Ya kan? Belah 3, 4 ini masih Masih salah ya Untuk memperbaiki itu Ya Dalam Diagram Venn nanti Ada istilahnya yaitu Arsir ya Ataupun irisan Yaitu Himpunan A Kita iris dengan Himpunan B Ya Beririsan dia jadinya Himpunan A dan himpunan B Ya Apa itu yang dimaksud dengan irisan? Yaitu Yang sama anggota Antara Himpunan A dan himpunan B Berarti yang sama yang mana? Yang Yang 4 kan? Sama ya Berarti kita tulis disini Di irisannya ini Sama-sama anggota A dan anggota B Berarti sisanya yang mana? 5 dan 5, 6 dan 7 Ya Kalau seperti ini Sudah memenuhi gak syaratnya? Yaitu semua anggota S ditampilkan Dan tidak lebih dari Sekali ya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ya Gitu dia Jadi Diagram Venn yang benar Untuk menyajikan Ini Adalah Seperti ini dia gambarnya Ya Udah Coba yang ini Ditulis ya Coba lihat Di contoh nomor 3 Di buku antum halaman 127 Yang itu Himpunan semestanya tetap sama ya 1 sampai 9 Kemudian himpunan A nya yaitu 1, 2 dan 3 Himpunan B nya yaitu 1 sampai 6 Ya jadi gambarnya Untuk melihat Seperti gambar itu Ya Karena A Anggota himpunan A Semuanya ada di Anggota himpunan B Maka gambarnya Gambar himpunan A Lingkaran himpunan A Berada di dalam Lingkaran himpunan B Gak apa-apa Pokoknya ditampilkan dia Yang intinya tadi Pokoknya nampak dia di S Semua anggota Himpunannya tadi Tidak boleh lebih dari sekali Itu aja dia Ya bisa antum bikin 3, 2, 1 Bisa 1, 2, 3 Pokoknya Nampak di Kota himpunan S nya Ya Gak masalah Ya gambarnya seperti ini Dengan Tujuan apa tadi Biar tidak Penulisannya tidak lebih dari Sekali Sekali ya Makanya himpunan A Lingkaran himpunan A nya Dibuat di dalam lingkaran Himpunan B nya Setelah ini pelajaran apa? Udah pulang ya Oke Gitu ya Kemudian yang keempat Coba lihat keempat Biar selesai kita Diagram Ven dari Himpunan semesta 1 sampai 9 Himpunan A nya 1, 2, 3, 4 Dan himpunan B nya 1, 2, 3, 4 juga Ini sama dia Waalaikumsalam Waalaikumsalam Himpunan A dan himpunan B nya Sama Jadi dibuat dalam Bentuk 1 1 lingkaran dia Ya Himpunan A dan himpunan B Agar apa tadi? Agar tidak dituliskan 2 kali ya kan? Makanya dibuat dalam 1 lingkaran dia Selainnya Selain dari Himpunan A dan Himpunan B Dibuat di Di luar lingkaran Ya 5, 6, 7, 8 Dan 9 nya dibuat Di luar lingkaran A dan Dan B nya Ya Baik Seperti itu ya Masalah Diagram Ven Ya Minggu pertemuan berikutnya Kita akan masuk ke Irisan dan Gabungan ya Kita pelajari lebih Lanjut lagi tentang Irisan tadi Dan ada juga nanti namanya Gabungan ya Demikian Pertemuan kita hari ini Silahkan dicatat Dan yang udah mencatat Boleh pulang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati